Bisa dicampur-campur dengan bahasa Inggris begitu, Pak. Agar beberapa teman-teman yang kurang paham bahasa Indonesia juga bisa mengikuti dengan baik. Saya rasa itu saja pengantar dari saya. Selamat mengikuti kuliah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu tambahan tentang metabolomis di bidang obat herbal atau tanaman obat ya dalam hal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Alvi dan Bu Nensi sebagai moderator serta Panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Imanida. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan dulu kurikulum VT dari pembicara kita. Jadi sebetulnya beliau ini alumni ya. Alumni dari Departemen TPG kalau dulu. Sekarang namanya ITP. Beliau lulus S1 tahun 1994 dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB. Kemudian melanjutkan S2 ke Departemen Parmakognosi Leiden Universiti Belanda dan lulus tahun 2003 atau 2004? 2003 ya kalau tidak salah. Kemudian beliau lulus PhD dari Departemen yang sama pada tahun 2006. Disambung dengan postdoc di Departemen yang sama pula tahun 2006 sampai 2008. Beliau sempat menjadi co-promotor saya waktu itu ya Pak Afi ya. Co-promotor saya. Namun ternyata tahun 2008 beliau pindah ke Malaysia. Bisa sempat kebingungan tuh kehilangan co-promotor. Sempat yang dicari co-promotor pengganti. Posisi beliau saat ini adalah sebagai asosiat profesor di Departemen of Pharmaceutical Chemistry kuliah of Pharmacy International Islamic University Malaysia dengan research interest-nya di natural product chemistry dan juga tentu saja di bidang metabolomi. Nah ini saya rasa kalau saya cantumkan daftar publikasinya terlalu panjang di saat ini aja screenshot profil skopus beliau. Hingga saat ini sudah 114 dokumen. Mungkin di-share Bu. Kenapa? Yang tadi ada di-share slide. Tadi belum di-share ya? Yang mana? Yang CP-nya Pak Alvi tadi ada kelihatannya. Ini? Belum di-share ini. Eh? Kok gitu? Iya. Maaf, maaf, maaf. Oh iya, maaf. Baik, ini kurikulum VT-nya. Jadi saya udah uraikan tadi. Jadi saat ini beliau sebagai asosiat profesor di Departemen of Pharmaceutical Chemistry kuliah of Pharmacy IEUM Malaysia. Nah ini yang penting mungkin ini profil skopus beliau. Jadi hingga saat ini sudah menerbitkan 114 jurnal terindeks skopus. Fotositasi 1658. Ini saya setengah aja nggak nyampe gitu ya. Kemudian indeksnya 24. Jadi Pak Alvi ini sangat aktif ya untuk menulis. Nah pada hari ini beliau ingin sharing dengan kita ya tentang kontribusi metabolomik dalam herbal medicinal science. Beliau juga akan menyampaikan contoh-contoh aplikasi metabolomik di bidang medicinal herbal science. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, tanpa menunda lagi. Saya ingin segera mempersilahkan Pak Alvi untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak Alvi. Saya udah bisa ini ya. Saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan guru-guru saya, juga kolega-kolega saya yang di IPB. Saya juga alumni dari IPB tahun 1994 dari TPG. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Nensi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Studi Bio Farma KPB yang telah mengundang saya pada hari ini untuk share pengalaman saya dalam penelitian metabolomik. Saya berterima kasih kepada Kepala Pusat Studi Prof. Irmanida. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Nensi Dewi-Wiliana, dan juga kepada Bapak Dr. Raffi yang juga adalah aktif di bidang metabolomiks. Jadi saya, seperti di sini, saya adalah staff di Departemen Farmastical Chemistry, research grupnya Farmkognosi. Jadi kita memang menggunakan metabolomiks sebagai alat sebagai alat untuk penelitian dalam bidang natural product chemistry. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan fakultas saya, Fakultas Formasi di IUM. Jadi tepatnya ada di Kuantan. Mungkin ada yang tidak tahu di mana Kuantan. Kuantan itu di pantai timur. di Semenanjung Malaysia. Jadi kalau dari Kuala Lumpur itu, Kuala Lumpur kan di pantai barat. Jadi kalau di Kuala Lumpur, kira 3 jam, 4 jam dengan mobil, dengan pesawat mungkin 45 menit. Jadi kalau dari Jakarta, biasanya kita ke Kuala Lumpur dulu. Kalau mau ke Kuantan, berarti harus transit di Kuala Lumpur, berkuantan, atau kita bisa naik kendaraan dari Kuala Lumpur. Dan Kuantan ini dekat sekali dengan laut. Jadi setiap hari kita bisa lihat laut di sini. Ini di Teluk Cepeda. Jadi di sini sangat terkenal sekali di Malaysia. Orang-orang Kuala Lumpur biasanya kalau sudah tiburan, dia akan ke Kuantan untuk melihat pantai dan Tepat-tepat usaha yang lainnya. Jadi Fakultas Farmasi ini sebenarnya tidak, belum lama, baru tahun 1980-an beririnya. IUM ini sebenarnya public university yang didanai oleh, disponsor oleh pemerintah Malaysia dan juga oleh Oki. juga berdirinya juga tidak terlalu lama, baru tahun 1993. Tapi dia termasuk sebagai universitas publik di sini. Jadi kita ada banyak departemen, ada Pharmaceutical Chemistry, di mana saya bertugas. Ada Departemen Pharmaceutical Technology, ada Departemen Basic Medical Science, ada Departemen Pharmaceutical Practice. Kemudian di dalam situ lagi ada Rese Group. kita independen terhadap, yang independen ya, terhadap, apa namanya, Departemen. Jadi kita ada Pharmacommosy, yang di mana saya bergabung di situ. Kemudian ada Drug Design and Synthesis, ini yang orang orang organik chemistry, sangat dari organisasi chemistry, kita pergi ke sini. Gunan Tekuasikologi, orang orang dari Basic Medical Science, industrial farmasi, di bawah orang orang di dalam Pharmaceutical Technology, Big Data and Drug Utilization untuk Pharmaceutical Practice, Substance Use Disorder, Quality Use Medicine, dan Qualitative Research. Fasilitas yang kita punya, seperti standar-standard lab yang lainnya, itu ada Lab in Anastical Instrument, di situ ada Climatography, Instrumental Instrument, Spektrometri, Lab Extraction and Isolation untuk purifikasi bahan-bahan untuk natural product. Kemudian Lab Molecobiology, yang berhubungan dengan PCR dan sebagainya, dengan gene. Kemudian Plants to Psychiculture, itu dengan banyak untuk mempelajari tentang pathogenesis di tanaman. Kemudian Lab Herbal Science, yang berhubungan dengan langsung dengan herbal. Jadi saya sebenarnya bergabung di lab, saya menggunakan Lab Herbal Science dan Lab Extraction and Isolation, yang kebanyakan yang terbuka. Kemudian ada lagi Lab Histology, Lab Organic and Military Chemistry, ada Herbarium, jadi kita punya banyak data, ada Herbal yang kita, itu kan ada, ada voucher nomornya, kita bisa keluarkan dari situ, dan kita koleksi. Dan ada The Greenhouse, jadi kalau ada tanaman yang, yang kita pikir, interested untuk kita, kumpulkan, maka kita akan, pengetahuan di situ. Dan juga, kita bisa melihat, untuk biometesis, biasanya kita juga, berhubungan dengan Greenhouse ini. Kemudian yang terakhir adalah, Animal House, jadi di situ, ada berbagai macam, hewan, salah satunya adalah, Red dan Mice, dan terakhir kita mengembangkan, Lab Zebra Fish. Kemudian kita juga ada, Palette Plant, jadi di sini ada, bisa dilakukan industrial attachment, dari banyak mahasiswa, parmasi ya utamanya, itu dari seluruh Malaysia, salah satu syaratnya kan, dia memang, harus ikut industrial attachment ya, jadi di situ kita, memang punya, satu firm, lokal ya, pharmaceutical company, kita sudah punya, EJMP facility di situ, sudah itu juga, compliance dengan, sharing requirement, jadi kita punya produk-produk halal, kita ada produk-produk, yang memang kita, jual, ya, berupa obat-obatan, dan sekarang ini, hand sanitizer ya, kebanyakan hand sanitizer sekarang ini, tipu-tipu ya, jadi ya orang, banyak, apa namanya, utamanya pemerintah, dia banyak minta dari, dari, ICOB, kemudian satu lagi juga, apa namanya, service, jadi kita bisa, terima bahan, untuk kita, olah, dan itu, sifatnya adalah, business service, oke, sekarang kita, saya, kembali kepada, topik inti kita, yaitu, metabolomics in medicinal herbal science, jadi, sejarahnya, kenapa sih, kita ke, menggunakan metabolomics, mungkin sudah banyak yang tahu ya, dari, di, di, para peserta di sini, ya, utamanya adalah kita, menganalisa seluruh komponen, metabolite ya, kalau metabolomics itu berarti metabolite, kalau kita bicara tentang protein berarti protein berarti proteomics, kalau genomic, gene berarti genomics, jadi sebenarnya metabolomics ini adalah salah satu tool yang terbaru, mengikuti kakak-kakaknya seperti proteomics dan genomics, tapi intinya adalah kita mau memakai pendekatan secara holistik, ini yang sering di, mungkin sering di, apa namanya, digambarkan ya, tentang perbedaan antara reduksionis dengan holistik, jadi kita holistik, dan bagaimana sih kenapa kita, kenapa kita, kenapa apa yang terjadi dengan reduksionis, ya, jadi seperti ini, blind man and an elephant, jadi, kalau ada gajah, dan, dan, dan dilihat oleh orang buta, ya, orang buta itu akan, akan, akan melihat secara reduksionis, dari, dari, dari belalai gajahnya, dari, dari badannya, atau dari ekornya, pasti mereka, akan bias ya hasilnya, karena mereka melihat, cuma bukan secara keseluruhan, tapi hanya melihat, satu part saja, nah, demikian juga, dengan, ilmu kita, jadi kalau kita melihat, apanya namanya, efek terhadap, animal, atau kita melihat, apa yang, kompleksitas dalam tanaman, kalau kita hanya melihat, satu single compound, satu single mechanism, nanti hasilnya seperti ini juga, jadi, akan bias, susah juga ya, kalau masa yang kita, campur dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nanti, waktunya enggak, ini ya, gimana nih, ini adalah contohnya klasik, bahwa kita memang, selalu menggunakan, bioassay isolation, ini sangat penting sekali, untuk identifikasi, struktur kimia, kemudian kita, yang kita, yang kita isolasi adalah, komponen murni, kemudian, kita, karena itu, bioassay isolation, makanya kita mengikuti, bioaktivity, fraksi-fraksi yang mananya aktif, itu yang kita ikuti, sampai, kita mendapatkan, komponen yang murni, oke, sekarang kita mendapatkan, komponen yang murni, setelah itu, kita tes, dengan, in vitro, ya, kita tes dengan, in vitro, artinya, sekarang kita, mengetes, satu komponen, dengan satu, in vitro assay, jadi, satu, reductionist, dengan satu lagi, reductionist juga, padahal sebenarnya, yang terjadi adalah, kompleksity, kompleksity, di dalam, medicinal herbs, dan juga dalam, apa yang ada di dalam, human, biocere, 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 metabolisme, itu kan sangat kompleks, artinya, sebenarnya, kalau kita ingin mengerti, secara keseluruhan, maka kita harus melihat mereka, sebagai sesuatu yang holistik, nah, sekarang kita sudah ada, apa namanya, analytical tool, yang, 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 apa namanya, yang, dari spektroskopinya, utamanya, jadi, sebenarnya, alat-alat ini, bisa kita gunakan, untuk, untuk, sebagai fingerprint, atau sebagai metabolite profiling, ya, untuk mengerti, untuk mempelajari, untuk, apa namanya, mengerti, bagaimana sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, secara keseluruhan, artinya, kalau kita, berbicara mengenai, herbal, medicinal herbal science, kita tidak bisa, mengignore, tidak bisa kita, melupakan, bahwa dalam tanaman itu, ada efek, sinergis, ada efek, antagonis, dan juga, kita harus tahu, bahwa, dalam tanaman itu, hanya, 5% saja, yang kita, yang ada di report, apa namanya, komponen, komponen yang sudah di report, yang tidak di report, selebihnya, banyak sekali, kenapa, yang unknown compound tadi, itu, jumlahnya, atau, apa namanya, amount yang di dalam, di dalam, itu kan sangat, impurities ya, impurities amount, jadi, kadang-kadang susah, untuk kita isolasi, kemudian juga, satu lagi, kita juga tidak bisa, apa namanya, kalau kita lihat, di dalam, our body, ya, kita lihat dari human, side, itu juga, banyak sekali protein, banyak sekali gene, banyak sekali metabolite, yang, protein atau metabolite-nya sendiri, protein dan gene-nya sendiri, banyak sekali, yang belum kita, ilusidasi, gitu kan, artinya apa, artinya dari kedua sisi, banyak sekali underlying, underlying issue, yang, yang kita tidak bisa, kita pecahkan ya, sedangkan kita, mau tidak mau, kita harus, harus, harus mengobati penyakit, ya, dan kita ingin mengerti, apa yang sebenarnya terjadi, di dalam, tubuh kita, dan apa, respon, respon apa, yang sebenarnya, yang kita dapatkan, kalau sebenarnya, kita mengonsumsi, herbal, oke, dengan demikian, reduksionis, itu, akan memberikan, hasil yang bias, oke, ini adalah, pendekatan, farmakognosi yang baru, ya, definisi farmakognosi yang baru, itu ada, sekarang ada, sistem biologi, ada, chemometrics, chemoinformatrics, di situ, ya, kalau dulu ini, ini tidak ada, sistem biologi, dulu, cuma, organism, di sini, herbal, di sini, ada, chemical structure, balik, balik, adaptivity, kemudian, setelah itu, ya, sudah, kan, kita mau, modify, strukturnya, ya, jadi lebih poten, atau kita bisa langsung pakai, apa namanya, komponen ada, ya, kita bisa gunakan sebagai obat, atau, kita juga mempelajari, biosintesis, itu dulu, definisi, permakognosi yang dulu, tapi sekarang, mereka, kita ini sudah dikembangkan lagi, dimasukkan faktor, sistem biologi, dan sistem, dan chemoinformatrics, dengan pooling data yang ada di sini semua, maka, kita juga bisa akan, melakukan, phylogenetic analisis, oke, jadi, dalam form kognosi itu, terlibatannya, banyak sekali, ada dari, dari semua G, dari protein, dari metabolite, oke, oke, ini tadi, sistem biologi, sistem biologi itu, adalah, terlibatan korelasi dari semua gene, protein, dan metabolite, jadi, untuk memahami, apa yang terjadi dalam, tubuh manusia, dalam animal, semua, kita harus, melihat respon dari, semua aspek ini, sebenarnya, kalau, kalau kita berbicara tentang, medicinal herbs, sekarang, kita tidak bisa hanya, orang chemistry saja, kita harus, mengelaborasi banyak, dengan orang-orang, protemics, atau genomics, kenapa, karena kita ingin mengerti, apa sih, sebenarnya, interaksi, korelasi diantara itu, untuk mengerti, kesemuanya, nah, ini, dari banyak, penelitian, dari banyak, apa namanya, aplikasi, ini, saya cuman, contoh saja, gitu ya, aplikasi di dalam, medicinal herbal science, jadi, metabolomics ini, sebenarnya, sudah di aplikasi, kan, banyak dalam, banyak field ya, bukan hanya dalam, medicinal herbal science, di plant science, di, medicine, semua, memang, food science, ya, itu, banyak, sudah memakai, tool, metabolomics, jadi, kalau untuk, medicinal herbal science, yang, ini, adalah contoh yang, yang, sekarang, saya kembangkan di, research group, saya di, parmakognisi di sini, yang pertama adalah, kita berbicara tentang, bioactive compound, jadi, pertama, bagaimana, kita bisa mengidentifikasi, kompon-kompon, yang ada, dalam, dalam, herbal, ya, istilahnya, kita, kalau non-component, berarti, metabolite profiling dia, tapi, kalau untuk, satu lagi, unknown by active compounds, kita tidak tahu, bahwa itu apa, berarti, kita masukkan dia, feature print, jadi, ada di, unknown compounds dia, ada, ada, faktor, non-components, jadi, dalam situ, kita akan tahu, mana saja, yang sudah di report, mana saja, yang belum di report, nanti, yang belum di report, nanti, kita, kita bisa, identifikasi, komponennya, dengan, isolasi, seperti biasa, kita purnikan, dan sebagainya, jadi, tapi, dengan bantuan, metabolomics, jadi, kita tidak, cuma, serampangan, gitu, isolasi sana, isolasi sini, tapi, tidak ada tujuannya, apa, apa justifikasinya, kan, atau, yang kita isolasi, ya, karotin juga, gitu kan, atau, koresetin juga, padahal, sudah di, sudah dilaporkan, gitu, jadi, kalau dengan, cara ini, kita, sudah bisa jadi, buat mapping, kan, mapping, peta, mana yang, sudah, di isolasi, mana yang belum, gitu, mana yang sudah identifikasi, kemudian, yang kedua, adalah, kita, ingin menggunakan ini, sebagai alat, ya, alat, dalam, analytical tool, ya, dalam, quality control, jadi, karena, karena, sifatnya, bisa sebagai fingerprint, ya, dan sebagai, metabolite profiling, jadi, ini, bisa digunakan, sebagai alat, untuk, dalam, quality control, daripada, herbal, kita ketahui, dalam herbal itu, banyak sekali, kan, metabolitenya, apalagi, sekarang ini, banyak sekali, klaim-klaim, dari jamu, segala macam, pada produk, wah, ini, klaim, sebagai, bisa, sebagai obat dewa, ya, nggak tahunya, pasti digunakan, nggak ada efeknya, atau, dia sudah ada, aktivitasnya, sudah dilaporkan, tapi, kualitasnya, berubah-ubah, kita panen hari ini, panen besok, lain, panen, panen pagi dengan sore, sudah beda, atau, kita keringkan, dua jam, atau, tiga jam, sudah beda lagi, jadi, banyak sekali, faktor-faktornya, kalau kita bicara obat, contohnya, penadol, prastamo, satu saja kan, tapi, kalau dalam herbal, ada seribu, jadi, susah sekali, kita mau mengontrol kualitasnya, kalau kita tidak menggunakan, kalau tidak menggunakan, menggunakan pendekatan, holistik, kemudian, yang terakhir adalah, kita ingin, mengevaluasi, bioaktifitas, secara keseluruhan, jadi, kita ingin melihat, respon, sebanyak mungkin, yang kita bisa kita lihat, seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi, biokemisteri, yang di dalam, biokimia, yang di dalam, di dalam tubuh kita, atau di dalam animal, kita ingin melihat, sebenarnya, respon apa, yang diberikan, jadi, kalau kita ingin melihat, secara holistik, mau tidak mau, kita juga harus memakai, menggunakan, omics, teknologi, sudah kita bisa melihat, sistem biologi di situ, dan satu lagi, tidak hanya, bioaktifitinya, dan juga kita bisa evaluasi, jadi, kalau, biasanya kan, kalau kita tahu toxicity, kita kan melihat, dia sudah ada efeknya, dari segi fisik, histologinya, kita lihat, atau mati, misalnya, LD50 dia, tapi, yang jadi masalah adalah, sebenarnya, efek toksisitas itu, sudah kita bisa, kita lihat dari, perubahan metabolit dia, metabolit ini, lebih disukai, karena dia lebih, jumlahnya lebih sedikit, dibandingkan dengan protein, jadi, kalau menggunakan metabolomix, itu keuntungannya, jadi, kita bisa melihat, efek toksitasnya, dari awal, tidak terlambat, jadi, tidak harus dia bahwa, dia sudah, sudah, ada perubahan perilaku, biaya biaya, biaya berstadi dia, kita sudah bisa melihat, dari, shifting, shifting metabolite profilnya, dari awal, oke, nah ini, detail ya, detail eksperimen, yang sebenarnya, kami di sini, coba kembangkan, jadi, ini, ini adalah, cat yang, memang, sama-sama di sini, kita coba, kita, jadikan standar, jadi, contohnya, ada plan sample, plan sample itu, jangkanya, different quality, mungkin, seperti, ibu, Densi kan, pakai, comprehensive extraction, atau, menggunakan, kualitasnya, mungkin, majoritasnya berbeza, atau, atau, dia bisa kita gunakan dengan, extractnya yang berbeda, atau, apa, macam-macam lah ya, tapi, yang penting, kualitasnya berbeda, nah, satu sisi, kita lihat, profiling dia, atau, fingerprinting, satu lagi, kita lihat, respon dia, jadi, kita lihat, by activity testnya, baik in vitro, ataupun, in vivo, oke, di sini, kita dapat data, data dari semua ini, kita proses, preprocessing, kemudian, kita, masuk kepada, multivariate data analysis, kalau kita tidak memasukkan, semua yang di, yang sebelah kanan ini, maka kita, pakai, contohnya, PCA, cuma hanya lihat diskriminasi saja, antara satu sampel, dengan yang lain, tapi, kalau kita bisa, kalau kita memasukkan, satu sisi yang lain, yang seperti by activity test, berarti kita masuk, Y variable dia, kita menggunakan, kita menggunakan, contohnya, multi-multivariate, pakai, partial square, jadi, untuk, untuk memahami, untuk memahami, apa respon, bagaimana, mode affection, daripada, daripada, apa namanya, komponen yang ada di dalam, maka, kalau kita gabungkan, data yang sebelah kanan, ya di sini, kita ada, kita beri test, in vitro, in vivo, jadi, di in vivo ini, bisa jadi, in vitro, bisa jadi banyak, in vitro kan, berarti kan, ada misalnya, contohnya, seperti diabetes, alfa glukosi, dia safami, dia di pipo, dan sebagainya, atau dia, ada reseptor dia, atau, gene expression, expression dia, in vivo, dia kita bisa lihat, contohnya, seperti kalau, sekarang kita mau, membangkan, kajabrafis di sini, ya di sini, kalau dulu, animal mungkin, nggak bisa langsung, kita tahu, di sini ya, cuma satu site saja, tapi, kalau kita, profile, dari in vitro di sini, yang in vivo-nya, maka kita akan, bisa lihat, back-up, back-up, back-up profiling, daripada, daripada in vivo, berarti yang di sini, yang bukan, back-up profilingnya, bukan in vitro, di sini bisa in vivo di sini, nanti kita bisa lihat, NMR-nya, dari SMS-nya, nanti kita lihat, MDA-nya, nanti kita bisa lihat, identification of biomarkers, dengan demikian, kita bisa lihat juga, more affection-nya di sini, apa yang sebenarnya terjadi, di dalam tubuh hewan tadi, apa yang, meningkat metabolitenya, apa yang, apa yang turun, di sini juga, kalau seandainya, orang protein mix, bisa juga menggunakan, skema ini, dia bisa, dia juga bisa memakai, MDA di sini, apalagi kalau kita bisa, nanti bisa kerjasama dengan, orang genomic, protein mix, kita interaksikan di sini, lebih menarik lagi, gitu ya, nanti kita ada, ketahuan, biomarkersnya apa aja, nanti di sini, baru kita masukkan datanya, sebagai Y variable, kita gunakan, palsy area square, dengan demikian, kita akan tahu, komponen apa saja, yang, 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 yang berperan di dalam situ, ya, untuk, merespon, apa namanya, merespon, secara bikinnya di sini, kemudian, kalau seandainya, kita tidak, seandainya, kita ingin, mengembangkan, alat, quality control, untuk, quality control, alat, alat analytical, untuk quality control, arti, kita juga bisa, menggunakan, sisi kiri ini, kita gabungkan, satu saja, nggak, 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 saya sini, berarti kita bisa, masih bisa kita memakainya, sebagai finger printing, dan, dan kita bisa, menggunakannya sebagai, calibration model, untuk, sebagai quality control, tapi kalau kita bisa, menggabungkan juga, dengan yang sebelah kanan, di sini, berarti kita gabungkan di sini, kita bisa melihat, kita bisa, menghasilkan model, yang bisa memprediksi, bioaktivity, sehingga kita bisa, memprediksi kualitas, daripada, sampel kita, nah ini, yang kira-kira, jadi acuan, untuk, grup, permacognosisi kami di sini, karena, untuk, grup, grup, permacognosisi, berarti dia tidak akan, mengotak-atik, struktur kimia, cuma dari, dari herbal, kita optimasi, dan, begitu saja, nah, untuk yang, dari, dari, MDA, mungkin ini adalah, teori dasarnya, dari, jadi, kita kan sebenarnya, variable, ada observation, semua, apa namanya, semua, spektrum, atau, formatogram, itu, kita, bisa kita bin, bisa kita preproses, dan, setiap daripada, hasil daripada, apa namanya, peak, atau setiap, hasil daripada, apa namanya, variable tadi, ya, itu menghasilkan, number of variable, yang kita sebut sebagai, dan, observasi, jumlah daripada, observasi, sampel-sampel kita, nah, jadi masalah adalah, sekarang, kalau kita menggunakan, cara, seperti ini, ya, metabolo, artinya, jumlah K, jumlah daripada, variable, itu jauh lebih banyak, daripada, jumlah observasi, kalau ini kita, gunakan, statistik seribiasa, univariate, maka, akan menghasilkan, apa yang dinamakan, sebagai, kesalahan, type 1 errors, utamanya, kalau, seandainya, K-nya makin banyak, maka, error-nya makin tinggi, sehingga, bagaimana caranya, supaya kita bisa, menggunakan, many variables, tanpa, dengan, dengan error yang kecil, maka, kita harus, menghasilkan, yang dinamakan, dengan latent variables, jadi kita mendapatkan, underlying trends, atau latent variables, yang merupakan, representatif, daripada, banyak variables, jadi, kalau dari tadi, misalkan ada, seribu, seribu, respon, atau, seribu respon, maka dari seribu tadi, kita buat, latent variables-nya, 2, 3, 4, itu saja, artinya, nilai K, yang disini nanti, menjadi kecil, so, nilai N, itu harus besar, daripada, nilai K, tapi, kalau K, nya terlalu besar, maka, akan terjadi, error, nah, jadi, tujuan daripada, MDI, itu sebenarnya, dia, mengecilkan, jumlah variable, di sini, sehingga, secara statistik, dia, dapat diterima, oke, itu cuman, mungkin, sekilas saja, apa namanya, MDA, banyak lagi, yang harus dilihat, sebenarnya, dari MDA ini, kemudian, inilah yang hasilnya, projection, ini tadi yang variable, variable, dari banyak sekali, mungkin seribuan, di sini, variable, dimensinya, bisa, bisa, tapi setelah kita proyeksikan, nanti tinggal, cuma tinggal, latin variable, jadi, kita cuma, nilai K, nilai K, kecil, dibandingkan nilai N, jadi, N, lebih besar daripada K, oke, ini contoh saja, studi, jadi, salah satu, karena, kata besar waktu ya, saya, cuma, terangkan saja, contoh saja, studi, salah satu, student, PSD saya, sudah tamat, jadi, kita, mempelajari, tentang, kliena kantus, nutans, kalau, di sini, disebut, belalai gajah, atau, Indonesia namanya, belalai gajah, kalau di Jawa, saya googling, namanya, Dandang Gendis, nah, ini, common name-nya adalah, Snakegrass, jadi, kita gunakan, nadaunnya di sini, jadi, kalau untuk, studi case pertama, saya, mengacu ke sini, chemical profiling, penjel printing di sini, kemudian saya ambil, in vitro, di sini, in vitro saja, jadi, belalai gajah ini, memang ada, yang melaporkan, digunakan sebagai, untuk, untuk mengobati diabetes, jadi, dengan demikian, kita bisa, jadi, justifikasi yang, yang kuat, melakukan, memilih, memilih, tanaman ini, kemudian, kita, mencoba untuk, memilih, jadi, kita, kita berusaha, untuk menggunakan, banyak, view, ya, jadi, kita, menggunakan, multi platform, instrumental analysis, yaitu, kita gunakan, LSM, SMS, FTA, dan, kita berencana, waktu itu, adalah menggunakan NMR, tapi, yang aktifnya, adalah ternyata, hexane extract, hexane extract, jadi, kita tidak bisa, menggunakan NMR, susah sekali, karena semuanya, ada di levatic, sedangkan NMR, kalau kita gunakan NMR, kita, maunya, kebanyakan ada di aromatik, jadi, kita gunakan, LCMS, KITOF, ini, yang pertama, kita cuma dapat, parian ion-nya saja, yang pertama, LCMS, kita tidak, MS, MS saja, untuk parian ion, dari parian ion itu, nanti, kemudian, kita, proses, dengan, MZMine, itu online, jadi, bisa, free, jadi, setelah itu, kita proses, dengan simka, terdapat, komponen, PS komponen 1, komponen 2, ini, yang aktif, hexane, hexane, dan memang, dia sangat, berbeda, dibandingkan yang lain, karena dia paling aktif, dan, kita coba dengan, loading plot-nya, kita dapatkan, banyak sekali di sini, dan, kita coba, lihat, referensnya, dari, online, dari, referens, yang sudah publish, segala macam, dengan, mesh, yang tertentu, kita waktu itu, menggunakan positive mode, kalau salah ya, maka, kita dapatkan, terponoid, banyak terponoid, dan, and alkalamai, kita roten di sini juga, yang kita lihatnya, dari, fragmentation pattern dia, ya, ini referensnya, oke, so, kita gunakan positive mode, ya, so, kita, coba, untuk, mengerti, apa yang terjadi di sini, dengan fragmentation, ilmu fragmentasi di sini, saya tidak, perlu, menjelaskan, satu persatu, jadi, kita coba, terangkan, apa yang terjadi, contohnya, yang 161, apa, sebenarnya, so, ini 161, nanti, 149, datang dari mana, jadi, satu persatu, kita lihat itu, benar enggak, gitu kan, terus, kita lihat juga, kalau retention time dia, harus sama, dengan, apa namanya, yang jadi masalah adalah, komponen-komponen ini, kan, tidak, susah didapatkan, kalau kita mau, apa namanya, kalau kita mau beli, gitu, jenisnya, itu sudah dapatkan, enggak ada jual, kalau kita mau isolasi, bisa juga, tapi itu adalah, stage yang kemudian sebenarnya, tapi okelah, sekarang dari, dari banyak, dari banyak kemungkinan itu, yang, apa namanya, seperti itu, indeks yang paling tinggi itu, adalah komponen ini tadi, yang empat komponen ini, sedangkan yang lain-lain, yang di sini tadi, itu tidak ada, tidak, tidak matching, dengan, 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 dengan database, dengan, apa namanya, dengan reference, cuma empat ini saja, yang kita bisa temukan, jadi, yang sebenarnya, metabolomics itu, beratnya itu, ya di ini, identifikasi ini sebenarnya, metabolomics, habisnya di sini, kalau, penelitiannya mungkin, enggak, enggak, enggak lama ya, tapi, tapi, identifikasinya ini yang, yang repot, kemudian, gcms juga, kalau gcms, dia ada database ya, kita pakai, kita lihat saja, ini, ini ring plot ya, nah, ini kita, operasi 50, jadi, berarti yang dekat, yang, 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 operasi 50, berarti yang sama, satu, satu, dengan, 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 dengan operasi 50, berarti, dia itu yang, yang aktif ya, ini ada, beberapa, komponen, seperti, politik asit, petrol, dan sebagainya, kemudian, kita lihat, kalau, kalau dengan, dengan itu, kita lihat, politiknya, jaga dari, yang di atas 90, itu yang kita ambil, kemudian, kita lihat, ini, ini, tante mata boletnya, sangat umum sekali, jadi, kita bisa cek, kita coba, konfirmasi, dengan, 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 aktivitas, ternyata memang aktif, seperti di table, 4, 6 ini, kemudian, kita coba, lihat gitu ya, karena, untuk, itu LSMS tadi, tidak bisa, standar, komponen, tidak ada, terus, dan itu juga, kita, kita, terus, kita, ini, memang, betul-betul, betul-betul, benar, enggak, sebenarnya, komponen, komponennya, itu adalah, yang, maksud, jadi, kita, coba, lihat, aja, kita, nggak bisa, cek, aktivitasnya, secara, di lab, ya, karena, tidak ada, benda, gitu, jadi, waktu itu, kita, coba aja, benar nggak sih, kalau, kalau kita docking, gitu ya, apa yang terjadi, gitu ya, micro docking, yang kita lihat, memang aktif, dibandingkan, korsetnya, banding energinya, lebih kecil di sini, dan, dan, orang lebih sama, gitu ya, artinya, dia memang, ada interaksi, di, active side-nya, dia bisa, binding di sana, ini juga, each bone binding, dan satu lagi, hydrophobic binding, ada, di sini, apalagi, yang satu lagi, komponen nomor empat ini, sangat kuat sekali, dia punya, hydrophobic binding, jadi, dia nilai dia, minus 8, sangat bagus, dibandingkan dengan korsetif, kita lihat, hydrophobic bindingnya di sini, nampaknya, berperan sekali gitu, untuk aktivitas, daripada, alfaglup, binding ke alfagluposidis, nah, ini, juga, dari GMS juga, yang tadi, kita bisa lihat, AC-50-nya memang aktif, tapi kita coba, 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 lihat gitu, secara molekuler, apa yang terjadi, secara tiga, secara tiga diwensi, bagaimana, binding dia, terhadap, active side, daripada, terhadap, terikat, terikat, dengan, active side, daripada, enzame-enzame-nya, ini, ini memang sudah simulasinya, di situ, saya tidak, saya tampilkan di sini, satu persatunya, di situ ada, dengan aminasi mana, dia, dia ada, apa namanya, hidropo-bondingnya, dengan mana, dia hidrogen bondingnya, itu saya tidak, tidak sebutkan, saya tidak, apa namanya, ambilkan di sini, tapi secara umum, kita bisa lihat, 3D dimension, ya, memang, apa namanya, bahwa, komponen itu, terikat, bisa mengikat, kepada, active side, daripada, enzame, ini juga, dari, komponen yang tadi, dari LCMS, oke ya, so, itu, yang LCMS, dengan GMS, jadi, kita dapatkan, bisa mengidentifikasi, komponennya, beberapa komponen, dan tentu, banyak juga, komponen yang tidak bisa kita, tahu, unassign, jadi, itu adalah, potensial, atau kandidat, kita untuk isolasi, jadi, kita nanti, bukan bioassisted, vaccination, atau isolation, tapi, metabolomics, guided, vaccination, nah, itu yang nanti, student saya, sekarang, saya coba, bersedia, untuk itu, kita sudah ada, kandidat mana, apa namanya, pik-pik mana, yang mau kita isolasi, nah, ini, ide yang, 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 yang berikutnya, bahwa kita, bisa gak sih, sebenarnya kita, menggunakan, metabolomics ini, sebagai analytical tools, seperti tadi kan, bahwa, kalau ada di herbal, herbal itu, banyak sekali metabolnya, kalau kita cuma, lihat satu komponen dia, sebagai chemical markers, kita tahu bahwa itu, memang, chemical markers, artinya, bahwa itu, sebagai marker dia, untuk, untuk, sebagai, untuk mengidentifikasi, tanaman tadi, tapi, dari segi, kualitasnya, benar-benar tentu kan, kita gak tahu, kalau antar batch, contohnya, antar batch, atau antar, apa namanya, proses yang berbeda, sebenarnya, kualitasnya, bagaimana, aktivitasnya, bagaimana, utamanya, kualitas itu kan, banyak aktivitinya, yang jadi masalah adalah, banyak sekali di situ, komponen-komponennya, kita gak tahu, kalau kita, kalau kita, isolasi, nah jadi masalah adalah apa, yang kita isolasi itu satu, masalahnya adalah, aktivitas dia, waktu dia single, dengan waktu dia, dengan teman-temannya, di herbal, di kompleks, beda, karena efek, sinergisnya, atau antagonis, barangkali, malah, aktivitasnya mungkin, baturak belakang, yang seharusnya aktif, menjadi aktif, atau meng-induce, nah jadi, kita coba, menggunakan suatu, tools yang sederhana, kalau dengan fingerprint, kalau dengan fingerprint, kan berarti, FTIR kan simple, jadi kita bisa, kita bisa coba, untuk, kembangkan, kalau untuk suatu, kita kan ada e-cop di sini kan, kalau kita kembangkan, tanaman ini, perlindungan ini, yang kita, harvest, waktu satu, dengan waktu yang lain, kira-kira, bisa kita, kita lihat, prediksi, aktivitasnya, nah ini, ini kita kembangkan, apa namanya, menggunakan, FTIR, yang utamanya adalah, bahwa dia itu, antara, predictive, dengan observe, dia, R2-nya harus di atas 50%, artinya, selama, kita bisa memprediksi, dalam satu, batch, artinya, ini, ini hanya, hanya, hanya berlaku, dalam satu, kawasan tertentu, atau dalam satu, proses tertentu, dia tidak bisa, tidak bisa, kita misalkan, herbal, keliling kantus, dari, kawasan jauh, di Malaysia, tidak bisa, dia, benar-benar sangat, tapi ini, hanya bisa untuk, limited, untuk, bagian proses, yang kita, memang sudah ketahui, kita ingin ketahui, perubahannya, yang, yang, di dalam, pabrik, apa namanya, proses, apa namanya, tempat pengolahan tadi, jadi, ternyata, bisa, kita prediksi, aktivitasnya, ya kan, dan, juga, kalau kita lihat, dari, skor plot, kita bisa lihat, oh ini, herbal dia, masuk ke, grupnya mana, gitu, apakah, masuk ke grup yang aktif, atau yang tidak aktif, ya kan, kita bisa, ini, saya ini mana, table yang, menunjukkan, oh saya tidak sebutkan, kalau memang, sudah ada validasinya, dan memang, dia bisa, bisa, mem, apa namanya, memprediksi, bahwa, bahwa, sampel ini aktif, atau tidak, yang tidak, jadi tidak aktif, ya aktif, memang aktif, bukan terbalik, ya, jadi, dengan, FTIR, ternyata, bisa kita gunakan, sebagai simple tool, untuk, daily, ya apa namanya, quality control, ya, per harian, kalau, bisa juga, kita gunakan, SMS tadi, atau, SMS, tapi kan, kalau untuk, sampel yang banyak, dan sebagainya, nanti kan, mahal, jadinya, kan, jadi kalau FTIR, nampaknya bisa, bisa kita gunakan, gitu, nah ini, kita, kita tahu, FTIR mana, yang, yang, yang berperan, terhadap aktivitas, oke, nah kemudiannya, adalah, optimization process, jadi, kita bisa menggunakan, response surface methodology, contohnya, ini ya, kita ada herbal, kita, nggak tahu, cara, gimana sih cara, cara mengeringkannya, mengeringkannya mungkin, yang, yang berpengaruh itu adalah waktu, kemudian adalah, air velocity dia, contohnya kan, dan sebagainya, ada tiga, ada tiga faktor, kita masukkan RSM, ya, dari, dari, dari ketiga ini, mana, apa namanya, parameter mana, yang, yang, yang membuatnya optimum, ya kan, dengan demikian, kalau kita menggunakan, satu per satu, contohnya, satu komponen, satu aktivitas, kan mahal sekali, kan, nggak mungkin, tapi kalau kita cek, juga satu, satu, apa namanya, kualitas, sampel, kita masukkan, kita cek, aktivitasnya, juga mahal sekali, walaupun itu enzim, satu enzim, sudah, 100 ribu kan, satu, satu, satu pengukuran, jadi mahal juga, ada ide, bagaimana, kalau kita ingin mengembangkan, kita menggunakan, penjirprin tadi, FDR tadi, untuk optimasi proses, jadi, dia punya indikator di sini, indikator di sini, itu adalah, sudah, bioaktivity, kalau dalam RSM, ini ada tiga, faktor, faktornya, temperature, contohnya, diversity, dan drying time, sebagai tiga, on bioaktivity, of the medicinal herbs, nah, pertanyaannya, bioaktivity-nya mana, gitu kan, bioaktivity-nya kita dapat, dari prediksi, dari FDR tadi, karena kualitasnya itu, bioaktivity, bukan, bukan metabol profile, kualitasnya, yang kita inginkan itu, bioaktivity dia, nah, bioaktivity ini nanti, kemudiannya, bisa kita, masukkan, bioaktivity-nya, dari, dari, bioaktivity in vitro, atau yang mau kita kembangkan, dengan, envivo, dengan zebrafish, itu sebenarnya, yang kita tuju, oke, ya, studi kasus yang kedua, tadi kan, comprehensive evaluation, evaluation, ini saya, tunjukkan, salah satu, daripada, kita punya, eksperimen, ya, ini, adalah, student saya yang lain, yang, menggunakan, apa namanya, tanaman yang lain, ini, paria, pari, ya, jadi, kalau dari, dari, menggunakan, reductionist method, reductionist approach, apa yang terjadi, antara, tikus yang normal, dengan tikus, yang di treatment, ya kan, gulanya, ini, plasma glupus levelnya, normal, dia tidak, tidak ada peningkatan, plasma glupus level, yang di treatment dengan, yang, yang kita induce dengan STZ, streptozotocin, meningkat sekali kan, plasma glupusnya, 3x4, dengan, setelah kita, treatment dengan pari, menurun, setelah week 18, dan penurunannya itu, secara statistik, ternyata, sudah bisa mendekati, gulanya ya, kemudian, untuk metformin, sebagai, positive controlnya, juga, menurun, dan mendekati, kepada normal, jadi, dengan reductionist method, dengan, rasierist approach, kita, kita menyimpulkan, bahwa, pari ini, bisa, untuk, sebagai, sebagai potensial, untuk, menurunkan, glupus level, kan, karena, setelah kita treatment, kita memang bisa menurunkan, yang STZ, setelah, week 18, masih tinggi, malah sama dengan, yang sebelum, week 15, pada saat dia baru diinjeksi, nah, sekarang, kita melihat, gitu kan, bagaimana, kalau kita pakai, metabolomics, jadi, waktu itu, kita gunakan NMR, kita gunakan NMR, masukkan, berapa, 500, mikro, liter, daripada serum, sudah itu, kita masukkan, di tuku, buffer dia, sudah itu, kita masukkan juga, tena standar, ya, semua macam, nah, kita gunakan, di NMR itu, tidak bisa pertanian yang marah biasa, kita harus, gunakan CPMG, ya, supaya bisa, mengukur, serum tadi, kenapa yang kita lihat, ada yang menarik adalah, di serum, dan di urine, dan ini yang di serum, yang atas tadi kan serum, yang di urine darah, ternyata, kalau kita lihat, yang hijau ini, adalah, yang normal itu kan, yang biru, yang biru ini adalah, yang normal, sedangkan yang hijau adalah, yang sakit, memang berpisah, nah, setelah kita, kita cek, ternyata, yang tadi, di dalam, revisionis, yang pakai, yang pakai, hanya untuk glukus, normal, di sini tidak, tidak normal, dia masih dekat dengan, diabetes, metformin, dia bisa mau, suppress, suppress gula juga, tapi, dia tidak ke normal, dia pergi ke daerah, daerah lain di sini, gitu, walaupun, dari PSD komponen 1, dia bisa menormalkan, tapi dari segi, PSD komponen 5, yang 5 ini, tidak bisa dinormalkan, gitu, artinya, metformin, sebagai obat, standar, untuk diabetes, tidak bisa, menormalkan, secara keseluruhan, daripada, metabolik, yang ada dalam, darah, ya kan, artinya, kalau dengan, dengan, dengan cara metabolik ini, kita bisa lihat, oh, yang ternyata, dia tidak normal, dia masih ada, kita masih harus mengembangkan, obat ini, sekarang kita ngerti kan, kenapa, kalau kita, kalau orang sakit, pencing manis, maka dia, dia tergantung dengan obat itu, seterusnya kan, karena, profil darahnya itu, tidak kembali, normal, walaupun gulanya normal, tapi yang lain, tidak normal, gitu, dari segi, urine juga sama, gitu ya, ini yang normal, kemudian di sini, yang SCZ, yang, 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 apa namanya, yang sakit, ternyata, kedua-duanya sama, metformin juga, tidak normal, dengan pari juga, tidak sampai, kita maunya, dia sampai di sini semua, berarti apa, berarti kita harus, banyak kerjaan, bagaimana, mendapatkan, nandidak, tanaman, atau ekstrak, atau, obat, ya, yang, yang bisa, menormalkan, darah, jadi, kita ini, kita gunakan, penjirp, daripada NMR, sebagian yang bisa kita, identifikasi, komponennya, yang kita, kita, kita identifikasi, ini, ini kan, ini kan, NMR-nya, kita coba, lihat, satu persatu, jadi, saya, saya tidak jelaskan, bagaimana saya, elisidasi, tapi, intinya, kita pakai itu di NMR, kita pakai, semualah, ya, di sini, untuk, untuk mengkonfirmasi, bahwa, apa yang kita identifikasi, itu memang benar-benar metabolit, yang dimaksud di sini, ini serumnya, ini urinya, dan banyak lagi, kita lihat, ya, nah, ini yang, yang mau kita jelaskan, di situ, apa yang sebenarnya, terjadi, kan, nanti dari segi, biokimianya, gimana, ya, jadi, dalam STZ, yang, 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 yang kecemanis tadi, etikus yang indius tadi, bahwa, banyak sekali kan, metabolit dia yang, dibandingkan dengan normal, banyak sekali gitu, yang, yang, yang berubah, mulai dari hidroxybutyric, waline, etanol, laktid, acetate, glutamine, glutamine, banyak sekali, ini yang, kalau dari sekolah loading plot, kita mendapatkan, kempengkemanis seperti ini, yang normal itu, cuman, kolin aja, setelah di, setelah di, apa namanya, di indius, dengan STZ, kolinnya, enggak berubah, nah, sekarang, setelah kita treat, dengan, memodika, carantia, ada yang, dinormalkan, ada yang, tetap, enggak berubah, bahkan, yang satu lagi, yang, yang, yang dulunya normal, sekarang, ini tidak normal, ya kan, seperti kolin di sini, dengan demikian, kita bisa lihat, oh, ternyata, banyak metabolite metabolite, metabolite, yang, belum pernah, sebelumnya dilaporkan, bahwa itu, berubah, dalam, tikus, yang diambil, sekarang, kita bisa melihat, gitu, secara, secara lebih banyak, gitu, apa aja sebenarnya, yang menjadi biomarkers, dalam kecil manis tadi, ini baru, sebagian metabolite, ya kan, harusnya, tambahkan lagi, dengan LCMS nya, maka akan lebih banyak lagi, kan, kalau, kalau NMR itu kan, masalahnya, kan overlapping, masalahnya overlapping, gitu, antara satu peak, dengan peak lain, itu, overlap, sehingga kita susah, mau ilusodasi, dan satu lagi, kalau kita pakai, kopling, resolve pun, dia masih, susah juga, kita, kita, makanya, kita harus, support lagi, dengan, LSMS nya, nah, ini ternyata, setelah kita cek-cek semua, memang ada, ada, hubungannya, ya, dengan diabetes, seperti, suksinit, ya, itu, hubungan dengan, badan juri, dengan, setelah ditreat, dengan, memberikan acaraan tiap, ya, itu normal, jadi, ini banyak, macam-macam, semua, bisa kita jelaskan, satu persatu, apa yang, apa yang bisa dinormalkan, apa yang tidak, ada juga kolam satu lagi, dengan metformin sebenarnya, jadi, seperti itu juga, ada juga, tidak, tidak semua, banyak sekali, metabolit dia, tidak bisa dinormalkan, sama dia, ini yang di dalam, urine, terbandingkan, antara, metabolit di dalam serum, yang, yang kecing manis, dengan yang sudah ditreat, ternyata, yang di dalam pari ini, banyak sekali, yang sudah dinormalkan, dengan dia, oleh, oleh, oleh pari ini, yang di dinormalkan, adalah citric, ya, so, ini ada, terjadi, energy reduction, jadi, kita boleh mengerti, kenapa, korong kencing manis itu, ternyata, lemah, misalnya, sini, urea, ini problem, tetap, ya, setelah, setelah dia, apa namanya, setelah dia, mengkonsumsi pari, masalah, urea, di sini, jadi, bagusnya, dengan, dengan metabolomi, kita bisa melihat, banyak sekali, ya, yang kita bisa, cek, oke, nah, sekarang, pertanyaannya, kalau kita, mau mengembangkan, herbal, masalah kita tadi kan, bagaimana sih, caranya, supaya, kita bisa menjelaskan, kompleksitas, baik, dari segi herbalnya, maupun dari segi, animal, atau, bioaktifitasnya, ya kan, tadi, saya banyak, memakai, in vitro, satu single juga, sebenarnya kan, di sebelahnya tadi kan, kita gunakan, bioaktifitas, tapi satu mekanisme aja, alfabricusidis, atau DDP4, tapi kalau, yang lebih bagus lagi, kalau kita langsung ke in vivo, jadi, jadi masalah, artikel isu, kalau kita, mau cek, sekedar banyak, misalkan ada, 40, sampel, gunakan, tikus, nggak mungkin kan, satu sampel aja, kita gunakan, udah 200 tikus, yang kita bunuh, ya apalagi 40 sampel, 40 kali, 200, sudah 8 ribu, nggak mungkin kan, jadi, bagaimana caranya, kita bisa, menggunakan in vivo, ya langsung, karena kalau kita bisa, menerangkan langsung dari in vivo, maka, hasilnya akan lebih bagus, obat yang kita dapatkan, itu akan lebih, potensialnya lebih, potensinya lebih, lebih bagus, gitu kan, dibandingkan, kalau kita gunakan in vitro, kadang-kadang in vitro gini, in vitro aktif, in vivo, nggak aktif, tapi di in vitro, tidak aktif, in vivo-nya aktif, kadang-kadang, nggak nyambung, gitu kan, jadi susah kita, kita mau, mau, mengkonfirmasinya, bagaimana kalau kita, idenya, kita langsung aja, kita pakai in vivo, gitu ya, nah setelah itu nanti, kita terangkan, kemudian, apa yang terjadi di situ, nah pertanyaannya, kita kira, apa modelnya, gitu kan, nah sekarang, waktu saya di Belanda dulu, ada, di lab saya itu ada, sedang, sedang aja genjarnya, dengan zebrafish nih, dari larvae dia, larvae dia, embryo dia, dari embryo, larvae, sampai adult ya, jadi tiga, tiga, apa namanya, tiga stage, nah, untuk, kalau kita pakai adult, masalahnya kan nanti, lagi-lagi kan, pakai ethical, ethical issue lagi, kita kalau bisa pakai, di bagian embryo, dia adalah larvae, yang sebelum pada hari, jadi kita, jadi kita bisa, bisa gunakan, nanti sexual, kemudian, nah untuk itu, kita coba, gitu ya, dengan, dengan, zebrafish, zebrafish ini, murah ya, terus juga, maintenance-nya, nggak banyak, seperti red, tapi dia punya, homology dia, secara jin, dengan manusia itu, 80%, jadi sama dengan red, gitu, red, 80% juga kan, dengan zebrafish, juga sama, ini nggak sama dengan, dulu stream ya, brand stream, ya brand stream itu, itu memang, jauh sekali ya, nggak bisa di, apa namanya, nggak, nggak bisa dipercayai, hasilnya, tapi kalau dengan zebrafish ini, karena homologinya, dekat, gitu ya, apa-apa itu, 80% tingkat homologinya, jadi bisa kita gunakan, sebagai model, gitu, keuntungannya dia, bahwa dia tuh, kecil kan, dan setelah itu, kita senang, membreding dia juga, jadi dari segi kos, juga lebih, mudah, dan dari segi waktu, juga lebih, mudah, nah kalau kita pakai, LSMA, pakai zebrafish, maka, mau nggak mau, kita pakai, LSMS, nggak bisa pakai NMA, jadi, kita coba, gitu, bisa nggak sih, sebenarnya kalau kita pakai, ini, zebrafish ini, ini ada, student saya, master student, coba kembangkan, kita memang bisa, kita guna, di sini kita, kita pakai, waktu itu kita pakai, eloksan ya, eloksan, ini tikus juga kan, kalau kita bawa type 1 kan, memang eloksan juga kan, nanti bisa, bisa meningkat, ininya, dan, dalam waktu 2 minggu, dia bisa, tinggi terus gitu, nanti setelah 2 minggu, dia akan turun lagi recovery, makanya kita harus lihat, time, time, time-nya juga, nggak bisa kita, setelah 2 minggu, baru kita teritik, dia sudah turun, berarti dalam, dalam rentang waktu, 2 minggu itu, itu yang, itu yang harus kita lakukan semua, kita cek, apa namanya, darahnya, ya, dengan, kita ambil darahnya, terus kita, ambil darahnya, dan kita ambil, dan kita, ambil serumnya aja, dan kita bisa juga buat histologinya, ini ya, histologinya, dilihat, livernya, dilihat, kidney-nya, dilihat, jantungnya, segala macam, bisa dilihat, kita bisa record semua, ya, kita bisa record semua, kita bisa lihat, biaya-baya study-nya juga bisa, ya, ini, kita coba, gitu ya, kembangkan, setelah kita, force feed, force feed, wajah-brafis tadi, dengan herbal kita, ternyata ada perubahan, ada perubahan, daripada plasma, lukusnya, malah yang, untuk yang, yang sini, yang 1 gram, PG body weight ini, dengan yang 3 ini, dia, sudah mendekati healthy, lukusnya, berbeda daripada diabetes, yang positif kontrolnya, kita pakai insulin treatment aja, itu memang, malah, plasma-plasma gukulnya, agak, agak rendah, tapi masih, secara statistik masih, sama ya, dengan normal, lagi-lagi, kalau kita pakai, metabolomik, ternyata, lain lagi hasilnya, hasilnya, walaupun, di dalam, regressionist, nampak, bahwa dia itu normal, plasma gukul, metabolomik, enggak, belum, ini healthy, ini diabetes, healthy, diabetes, kita berharap, semuanya, kembali ke healthy, ternyata, setelah kita, mulai lari ke sini, ini kan, artinya, artinya, dia tidak, apa namanya, kita, apa namanya, parameter, cuma satu, cuma glukus saja, enggak bisa kita, gunakan bahwa dia itu, akan pergi ke normal, maka kalau dengan metabolomik ini, bisa kita, coba, ya, explore, oke, nah, ini yang kita, coba, nanti kemudiannya, kalau sekarang kita pakai, coba, in vitro, in vitro test, awalnya, setelah itu, baru kita testing on rate, setelah itu, baru clinical trial kan, tapi, untuk yang future approach, yang kita akan, coba kembangkan, kita, ingin melihat, screening of potential drug, candidate, using zebrafish tadi, terlihat genomic, proteomic, dan sebagainya, nah, setelah itu memang aktif, baru kita, in vitro confirmation, jadi kebalik di sini, balik di sini, kita pakai, screening dulu, in vitro, in vivo, setelah itu, baru kita, in vitro confirmation dia, nah, setelah itu, baru kita testing dengan rate, dari clinical trial, nah, ini yang kira-kira, ada yang menyebutnya, sebagai reverse pharmacology, ada yang menyebutnya, sebagai reverse pharmacology, jadi, untuk screening daripada, drug candidate, kita guna, kita gunain vivo aja dulu, setelah itu, kalau memang aktif, baru kita konfirmasi, secara in vitro, jadi, di sini, tentunya, screening daripada, potensi drug itu, nggak bisa dengan red, karena banyak sekali, kita bisa gunakan nanti, zebrafish embryo, contohnya, atau paling tinggi, zebrafish larvae, kalau kita nggak bisa lihat, glukosnya, kita bisa lihat gene-nya, spresi gene-nya, ya, jadi, kita bisa, coba, untuk yang cancer, orang sudah guna, di embryo, dan sudah banyak, yang bagus, yang berhasil, gitu, nah, ini tadi, ya, mereka kita tadi, medicinal herbs, complexity, human juga complexity, ini kompleksitas di sini, multi variable, ini juga multi variable, kemudiannya, kalau kita nanti gunakan, tadi, zebrafish, zebrafish yang kita gunakan, kita bisa gunakan, multi variable, metabolit yang semua ada zebrafish, kita gabungkan dengan, multi variable, yang ada dalam herbal, ini kita, kita jadikan sebagai, X variables, ini kita gunakan sebagai, Y variable, semuanya itu, nanti pergi ke, partial square, VLS, atau orthogonal, kita korelasikan, nanti tahu, nanti kemudian, komponen mana, dia, responnya, yang menginhibit, contohnya, produksi daripada, metabolit tertentu, di dalam, di dalam, di dalam manusia, tubuh manusia, atau, protein, apa namanya, metabolit mana, yang dalam herbal, yang mempengaruhi, respon, gene, atau protein, produksi protein, jadi, ini yang, 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 kalau seandainya, zebrafish ini, bisa kita kembangkan, semudahan, kita akan lebih bisa, apa namanya, lebih bisa mengembangkan, gitu ya, mengerti ya, apa yang sebenarnya, terjadi, mekanisme yang terjadi, serumolekuler, yang ada di dalam, tubuh manusia, respon dia terhadap, herbal, yang kita konsumsi, satu lagi, tadi, tadi, ya, kita kan tadi, nggak tahu kan ini apa, ya kan, nah sekarang, dengan cara seperti itu tadi, berarti kita tahu kan, oh, nanti kita akan isolasi, yang, belum pernah di, 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 kita akan coba, bukan, biosegur defraxination, tapi, metabolomics, guided vaccination, jadi, kita melihat di sini semua, yang berdasarkan, table semua yang ada di sini, berdasarkan, spot-spot, yang kita hasilkan di sini, jadi mapping, jadi ini seperti map, kita, kalau, dari biosegur defraxination, kan, kadang-kadang kan, kita, setelah kita vaksinasi, eh, mengetahunya, aktivitasnya, hilang, yaudah kan, kecewa kan, sudah itu, atau, setelah kita vaksinasi, ternyata, aktivitasnya, berkurang, ya kan, malah, yang terjadi, kita coba isolasi, isolasi dari, fraksi, yang tidak aktif, itu isolasi, ternyata aktif, komponennya, kan, itu yang terjadi, di, bahasa, di, 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 kan, tapi, kalau di metabolomics, guided vaccination, kita tahu, bahwa ini semua, itu, berperan, terhadap aktivitas, semua berperan, dalam aktivitas, ini yang akan kita tuju, nah, nanti kemudian, bahwa dia, ada sinergis, atau antagonis, ya kan, nanti bisa aja kan, setelah kita isolasi, tidak aktif, berarti di situ, ada, ada, faktor sinergis dia, dengan, komponen yang lain, nanti kita bisa campur-campur, dengan komponen yang lain, dengan siapa dia sinergis, dengan siapa dia antagonis, itu menarik kan, bagi, bagi yang fundamental, riset lah ini, ini nama fundamental riset kan, jadi, kemudian ya, ya, kalau kita sudah tahu, misalkan mana yang, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, kalau kita sudah tahu, praksi mana, pik mana yang, yang aktif, pik mana yang aktif, pik mana yang tidak aktif, kemudiannya, kita bisa, kalau kita mengoptimasi proses, kita bisa target, pik mana aja yang harus ada, terus, kalau kita cek lagi, toksisitas, oh, ternyata pik-pik ini, menyebabkan toksik, jadi kita bisa hubungkan juga, dengan, toksisitas di sini, ini kan yang aktif, kita bisa juga, ganti ini dengan, toxicity, atau LD50, ya kan, nanti kita tahu, oh, yang itu tuh, dia memang aktif, tapi dia toksik, nah, nanti kita bisa, bisa jadi, jadi pertimbangan kan, oh, berarti kita, kita bagaimana nih, caranya supaya, membuat, tanaman ini diaktif, tapi tidak, ketika toksisitasnya, bisa kita kurangkan, seperti, seperti, seperti kelina kantus, yang melalui gajah ini, dia ada, toksitasnya, lumayan tinggi juga, apalagi, hasilnya serak, tapi kalau kita bisa, hilangkan, komponen mana, yang membuat dia, toksik, maka itu akan, menguntungkan kita, jadi, sebagai kesimpulan, metabolomics, open the possibility, to faster identification, of novel, bio, and chemical markers, kemudian, satu lagi, potensial, ya, sebagai kalibrasian model, tapi harus diingat, ini tidak bisa kita gunakan, contohnya, saya mau, oh, misalnya, kumis kucing, ya, kumis kucing, yang ada di, yang ada di, Jawa Barat, dengan yang ada di, Jawa, ya, susah kita mau prediksinya, tapi kalau kita misalkan, di, di tanaman kita, di, apa namanya, tempat kita, kita sudah tahu, varietasnya, apa namanya, kita sudah tahu, apa namanya, dia sudah, tidak terlalu banyak, terogennya, dia, dia, itu bisa kita gunakan, gitu loh, jadi ini sebenarnya, hanya untuk, sebagai, in-house, apa namanya itu, in-house quality control, jadi tidak bisa kita gunakan, banyak, satu negara, Indonesia, tidak bisa, komprehensif study, on the mode of action, sebagai komprehensif study, kita bisa gunakan, yang saya, tadi, toxicity sample, can be detected, jadi kita bisa lihat, positasnya itu, bisa kita cek, lebih awal, oke, itu semua, yang saya, yang bisa saya sampaikan, dan saya harapkan, lagi-lagi kan di sini, banyak sekali, apa namanya, kita harus kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi itu, tidak hanya dengan orang, chemistry, tapi dengan orang, nukrobiologi, ya kan, seperti tadi, proteomics, bagian genomics, itu semua, perlu kita, kita kembangkan, kolaborasi, kerjasama, nasional, maupun internasional, untuk, menerangkan, apa yang, yang sebenarnya, apa, efek daripada, herbal, mungkin begitu saja, Ibu Dr. Nancy, saya kembalikan, Ibu Dr. Nancy, baik, terima kasih, Pak Alfi, komprehensif sekali ya, presentasinya, dapat ilmu banyak nih, hari ini kita, kita langsung saja, ke tanya jawab, jadi di QA room, sudah ada beberapa pertanyaan, ini Pak Alfi, mungkin bisa buka juga ya, yang QA, saya akan bacakan, mungkin dimulai dari, yang paling atas, yang banyak baiknya, dari, Ibu Kartini, Ubaya, ini dari, institusi mana ya, tidak disebutkan di sini, pertanyaannya, software statistik apa, yang free, yang bisa digunakan, untuk analisis fingerprint, silahkan langsung dijawab, mungkin ya Pak Alfi ya, oh statistik, mungkin bisa lihat ya, QA roomnya ya, kalau untuk, sebenarnya untuk ini ya, untuk, untuk multi-paradalisis, itu kan bisa untuk, yang untuk statistik biasa, seperti, SPSS, mini tape, SPSS itu bisa sebenarnya, untuk multi-paradalisis, itu pun, banyak yang free kan, tapi kalau untuk yang saya sekarang ini, saya pakai SIMK, saya senang guna SIMK ini, kenapa dia ada, ortogonal dia, kalau dari tempat lain, enggak ada, ortogonal itu, dia jadi bisa, suppress banyak sekali, apa namanya, error ya, kalau kita pakai PLS, contohnya, sifatnya itu kan, dia tidak, dia masih banyak sekali, dia yang membuat error gitu, tapi kalau dia kan ortogonal, dia kan, ortogonal, 90 degree, setahap, planarnya, maka banyak sekali, yang bisa kita ignore, yang bisa kita, errornya, atau, kesalahan teknis, contohnya, kesalahan, kesalahan pipetting, atau kesalahan contohnya, cahaya, segala macam itu, bisa kita, bisa kita reduksi, itu makanya, saya senang pakai SIMK, karena, dia ada patentnya di situ, di ortogonal, yang tempat lain, enggak, enggak bisa pakai, makanya saya, yaudahlah, saya beli aja SIMK, walaupun sebenarnya, banyak juga yang free, gitu kan, yang statistik lain, yang free bisa, tapi kalau kita, untuk penjara print, ya mau enggak maunya, kita harus, untuk membuat model, kita harus, buat sendiri aja dulu, gitu kan, seperti tadi, kita enggak bisa gunakan, untuk, apa namanya, untuk, sampel orang lain, atau tanaman-tanaman lain, kita harus, betul-betul, kita buat, modeling kita sendiri, baru kemudian, itu yang kita gunakan, ya, di tempat kita, kita enggak bisa, misalkan, ya orang lain, sudah mengembangkan, di tempat lain, di sini, enggak bisa, kita itu kan, tempat kita yang spesifik, itu kalau untuk yang fingerprint, dan quality control, ya, gitu. Oke, jadi simka ya Pak Alvi, recommended, tapi, kalau memang, ingin menggunakan OPLS kan, tapi kalau yang lain kan, kalau memang tidak menggunakan OPLS, bisa kan ya, bisa, 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 A, R juga ya, R package itu, hanya mungkin harus, biasa dengan bahasa pemograman, bisa, bisa, ya, mungkin langsung ke, pertanyaan kedua nih, dari Ibu Lisma Febrina, dari, dari mana, Mulawarman ini ya, iya, biasanya metabolomik, bermain dengan ekstrak, yang banyak sekali, mengandung senyawa kimia di dalamnya, apakah dalam identifikasinya itu, jika menggunakan NMR, misalnya, semua peak dari satu senyawa itu, harus dapat dikonfirmasi. Jadi, gini, dalam NMR itu kan overlapping kan, mungkin kita bisa lihat semua, kalau ada, ada seribu metabolo di sana, kalau kita pakai metanolestruck, mungkin, 100, ada, ada, ada 400 komponen di situ, ya, kalau overlapping, jadi sebenarnya, gini, kita kalau pakai, kalau kita mau, kita mau identifikasi komponen dalam NMR, berarti kita harus ada 2D NMR-nya juga, kita harus pakai coupling, G-resolve, supaya kelihatan, mana yang ini, ini, punya yang punya yang mana, gitu, proton yang mana. Jadi, kalau NMR itu, kita tidak bisa, kalau kita pakai metabolomik, berarti kita tidak bisa mengidentifikasi senyawa yang belum di-report, tapi hanya senyawa yang sudah di-report aja, ya kan, utamanya yang dari tanaman tadi, gitu. Nah, jadi, kalau seandainya seperti glukos, glukos kan jelas sekali kan, kemikasifnya ada di mana, ya kan, atau gali asid, jelas sekali, dia single, single led di mana, bagian 37, kan. Nah, itu, itu semua ada, kalau dalam, kalau dalam software, ada ekonomis, itu ada, ada bantuan juga sih sebenarnya, ada database, tidak ada database mana, nanti dilihat, splitting dia gimana, setelah itu intensity dia gimana, dia rasionya berapa, gitu kan, kalau protonnya ada 2, dengan proton 4 kan beda, berarti kan dia yang protonnya ada, sorry, proton 4 nggak ada ya, proton 3 jantanya kan, yang methyl ya, 3, satu lagi 1, ya berarti kan, nggak mungkin loh, yang 1 jadi 3, atau 3 jadi 1, rasio antara proton itu sendiri, intensity-nya harus, harus jelas gitu, nah jadi, kita lihat splitting-nya, kita lihat intensitasnya, berapa, integration-nya ya, sudah itu kita lihat juga, apa namanya, range, chemical shift-nya, harus tertentu, pH-nya harus tertentu, harus tahu pH-nya, kenapa, chemical shift itu bisa berubah, dengan perubahan pH, makanya kita, biasanya kita, ditanya, pH-nya berapa gitu, nah sudah itu satu lagi, kalau di overlapping, pasti overlapping, artinya, yang kebanyakan, yang akan kita lihat itu, yang major compound, yang minor nggak kelihatan, major compound yang ada, dalam extract tadi gitu, kalau kita mau lihat, contohnya, kalau gitu, gimana kita mau lihat, sesuatu yang minor sekali, yang mau nggak mau, ya harus di clean up, contohnya pakai spadex, pakai solid phase extraction, kita lihat, solid phase extraction-nya, atau pakai ion exchanger, kalau dia misalkan alkaloid, pakai SPI, solid phase extraction, kita buat dulu itunya, baru kita tahu, bahwa itu peak-nya, jadi yang dulunya minor, jadi major, ya kan, seperti itu, jadi kita, kita, sesuatu yang, yang susah kita lihat, kita bisa clean up dulu, yang lain-lain, yang hanya kita bisa lihat, ya yang ini, yang, apa namanya, yang jelas gitu, yang tidak overlapping, dengan yang lain, mungkin juga bisa dibantu, koefisien ya Pak Alfie, kita bisa juga bantu, dengan koefisien mungkin ya, koefisien korelasi ya, jadi dipilih, koefisiennya, tinggi, ya, oke, mungkin lanjut ke, pertanyaan berikutnya, Prof, apakah bisa, ini dari Ibu Kartini Ubaya, Ubaya itu Universitas Surabaya, maaf, saya pikir nama beliau tadi, apakah bisa, kalau data dari FTIR, tidak dilakukan, pre-processing terlebih dahulu, tapi langsung, di analisis multivariate, bisa, langsung aja, karena FTIR itu kan, dia, kita bisa langsung, SQ data, dia, dia, dia langsung disimpan, dalam SQ data, ini, SQ data nanti, bisa dibuka kan, dalam, dalam notepad, bisa langsung dilihat, jadi kalau yang lain, kita harus pre-processing dulu, kalau ini enggak, langsung aja, jadi enggak perlu binning gitu ya, enggak perlu, binning, enggak, enggak, oke, kalau seperti, kalau seperti, LSMS, ICMS, ya harus pre-processing kan, karena dia ada, practicing time, ada mesh, nah ada 222 gitu, penting kalau kita, jadi harus, kita mau enggak mau, harus pakai MZMind, atau pakai, yang lain ya, pakai, R language, boleh ya, tapi saya, saya sekarang banyak pakai MZMind, kita bisa lihat prosesnya, gimana ininya, kalau untuk NMR, pakai economics, atau MX, MX, tapi itu mahal ya, maaf ya, MX, mahal, mahal juga tuh, tapi yang, untuk yang economics, ada yang, ini kan ada yang free, tapi enggak, enggak lengkap gitu, ini ya, enggak lengkap, fungsinya gitu, oke, baiklah, ini lanjut ya, Proc ya, untuk fingerprint analysis, adakah pembatasan, jumlah senyawa, yang akan dimasukkan, dalam menganalisis data, terlebih, bila data masih unknown, dari Buyatri Hapshari, yang gimana ya, yang fingerprint, untuk fingerprint analysis, adakah pembatasan, jumlah senyawa, yang akan dimasukkan, dalam menganalisis data, terlebih, bila kita masih unknown, jadi, kalau yang variable, kalau multivariate data analysis, artinya variable itu, unlimited, artinya, variablenya sebanyak mungkin, enggak apa-apa, karena, nanti kita bisa proyeksikan, kita projection, terjadi, satu latent variable, latent variable itu, yang kita sebut tadi, principle component analysis, principle component, itu latent variable tadi, jadi, dari banyak variable tadi, nanti cuma, satu atau dua aja, yang kelihatan gitu, jadi variable banyak, enggak masalah, justru, itu gunanya, multivariate data analysis, enggak masalah, kalau dia unknown, berarti fingerprint itu, memang, kita masukkan unknown juga, artinya gini, kalau kita pakai, FTIR, kita enggak, enggak tahu, itu apa kemungkinannya, enggak tahu, kita paling tahu, dia paling tahu, numbernya, hubungannya dengan, fungsi noregur yang mana gitu, kalau 1700, ininya kan, per sentimeter, berarti itu, itu ada hubungannya dengan, karbonil, katanya kan, atau ish, sekian, itu aja, tapi kita enggak tahu, apa komponennya gitu, kita yang, yang cuma tahu, yang, yang software cuma tahu, itu spektrumnya, atau chromatogram, dia enggak tahu, itu apa, itu enggak tahu, itu yang kita analisis sendiri gitu kan, kalau seandainya, nanti ada multi kompleks, atau multi, multi komponen, masuk dari situ, yang enggak jadi masalah, kita, non-componen masuk, yang enggak jadi masalah gitu, itu namanya fingerprint, tapi fingerprint itu kita, we don't care, what is the insight, tapi kalau metabolite profiling, ya, kita harus tahu, namanya juga metabolite, profile, kita, kita mau, kita harus jelaskan, ini metabolitenya apa, identifikasi, kita harus identifikasi, gitu. Oke, lanjut, maaf saya agak loncat ya, ini dari Ibu Amel, dari UPI, untuk validasi hasil podcastnya, APLS, atau OPLS, bisa dengan cara apa, validasi ini? Validasinya ada internal, ada external, jadi kalau seperti internal tadi, kita kan banyak, banyak sekali kan, kita ada model, validasi, ada R2-nya, Q2-nya, yang awal-awal fitting ya, waktu berdasarkan fitting itu, harus jelas, itu R2-nya, R2-nya, tidak boleh lebih daripada 0,3, daripada R2, kalau seandainya lebih daripada 0,3, berarti, dia tidak valid, kalau dari situ saja sudah tidak valid, jangan teruskan. Nah, setelah itu ada lagi variable validation, kita lihat lagi, sama seperti itu tadi, ya kan, kalau seandainya bahwa dia itu jauh, antara R2 dengan Q2-nya, oke, tidak bisa digerungkan, jadi, kita lihat, pervariabannya lagi, sudah itu lagi, nanti, kita pakai, jack sniffing error, kalau dia passing 0, tidak bisa kita gunakan, kita hanya gunakan yang jack sniffing error, yang berikutnya lagi adalah, permutation test, jadi permutation test itu maksudnya, kita keluarkan beberapa, apa namanya, sampel, bisa tidak dia memperdiksi, bagaimana bentuk Q2-nya, atau R2-nya, kira-kira, masih bisa nggak dia, masih kuat, paling masih kuat nggak dia, kalau dia tidak bisa, ya berarti tidak valid, jadi banyak sekali, artinya statistik ini, seperti, pisau, bar mata dua, ya kan, salah-salah nanti, kesimpulannya malah salah, makanya harus ada, harus ada, parameter validasinya, jadi yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi, ya, apa namanya, dari modelnya, variable-nya, ada permutation test-nya, biasanya di software-nya, kan ada opsi untuk validasi ya, Pak Alpi ya, jadi mungkin sebaiknya gunakan semua kan, ada yang, ya, ya, gunakan ya semua, semacam itu, ada, itu, ada, pesen-pesen validasinya, validasinya, gunakan aja. Baik, selanjutnya nih, ada nih, satu permasalahan, yang saya juga sama, saya menghadapi ya, dari Ibu Sindy, Nefianti, dari ITB, senyawa-senyawa bioaktif yang sudah dideteksi dengan pendekatan metabolomik apa bisa non-aktif saat di ekstrak lagi, atau saat di uji secara invito dan invivo bagaimana cara mendeteksinya sejak awal agar hal ini dapat dihindari senyawa bioaktif yang sudah terdeteksi aktif dengan metabolomik apakah bisa non-aktif saat di ekstrak lagi, atau saat di uji secara invito atau invivo bagaimana cara mendeteksinya agar mendeteksi dari awal agar bisa dihindari maksudnya tidak aktif itu setelah di isolasi maksudnya, jadi metabolomik aktif tapi pas di isolasi tidak aktif bukan setelah di ekstraksi jadi gini, kalau seandainya kita waktu di metabolomik aktif tapi waktu di itu tidak aktif bisa jadi, artinya apa? artinya dia bersinergis dengan tempat yang lain disitu artinya dia hanya bisa aktif kalau ada temannya kalau dia ada di dalam mister tadi bagaimana cari supaya kita tahu bahwa dia memang aktif kita bisa apa namanya istrinya kita bisa guna kita masukkan kita masukkan kita ukur berapa jumlahnya contohnya korsetin contohnya ya apalah korsetin ya berapa ininya emangin di dalam tanaman tadi dalam istrinya tadi ya kan nah setelah itu nanti kita kita masukkan dua kali lipatnya tiga kali lipatnya empat kali lipatnya segala macam ya kan kalau misalnya dia memang dia memang dia memang tidak aktif dia tidak aktif maka maka dia dia punya aktivitas bisa bisa nambah nah jadi jadi itu jadi kalau seandainya di metabolomix dia aktif setelah di isolasi terjadi aktif jangan khawatir berarti kita bisa ada hipotesis lain yang mengatakan bahwa itu ada efek dia sinergis dengan komponen yang lain nah itu jadi jadi apa namanya penelitian yang berikutnya lagi itu kita bisa bisa lihat oh penelitian yang lain apa aja sih yang ini ini coba kita lihat sinergisnya dengan mana maka justru menarik kan jadinya tapi mungkin ini juga sih Pak Alfi kadang-kadang dipastikan dulu proses identifikasinya benar kan gitu ya sebetulnya jelas validasinya betul ya kadang-kadang elusidasinya enggak benar ya iya satu lagi apa namanya ini satu lagi apa namanya jack sniffing errornya benar enggak jangan-jangan dia pasingnya zero enggak ada enggak ada sebenarnya memang kelihatannya dia besar gitu ya enggak taunya setelah dilihat error bar-nya tinggi dia tidak signifikan makanya kita harus lihat dulu VIP-nya di atas satu makanya semua validasi-validasi itu gunanya tapi kalau semua validasi tadi sudah kita lakukan masih juga seperti itu ya berarti itu kesimpulannya oke baik selanjutnya dari Pak Hasbullah ini mungkin dari IPN ya kalau enggak salah bagaimana prinsip penggunaan multi-platform dalam riset metabolomi multi-platform itu maksudnya mungkin multi-platform itu maksudnya kita guna banyak alat instrumental jadi karena kita gini kita tidak bisa kita kita tidak bisa menggunakan one instrumen saja untuk melihat semua masing-masing itu punya kekurangan gitu seperti seperti GC kan GC kan kebanyakannya yang berat-melapurnya yang agar rendah kalau SMS kan yang 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 500 yang 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 tinggi kalau NMR kita bisa lihat tapi dia masalahnya dia sensitivitasnya rendah itu lagi overlapping masalah besar dalam NMR jadi tapi masalahnya kita nggak bisa menggunakan satu aja NMR nggak bisa atau satu SMS nggak bisa karena itu seperti jendela kita ngeliat ini hanya bisa lihat mata belak ini tentu kita kita ganti lagi window yang lain lagi jadi seperti window gitu itu maksudnya multi-platform karena kita mau melihat secara holistik artinya kita harus melihat sebanyak mungkin metabolite yang kita lihat targeted baik selanjutnya dari ibu amel untuk MS best spectrum untuk ekstrak datanya bisa menggunakan software apa ya pak untuk mengekstrak data untuk MS best metabolomi softwarenya apa yang recommended yang free kalau bisa yang free kalau saya disini saya gunakan ICD lab software itu mahal itu kok iya memang sih satu ribas sendiri kalau di dalam apa namanya ya alatnya sendiri kan sudah built in ya yang free saya atau serang aja saya gak tau yang free ini apa ya kalau yang berbayar yang rekomen kira-kira ICD tadi ya ICD software lah itu kalau di dalam di dalam apa namanya equipment tadi ada gitu built in ya bisa kalau kita beli alat biasanya kan kita minta aja sekalian kan dengan softwarenya kan ya berarti pas saat beli itu ya harus ini ya ya semua yang bisa kita ikutkan metabolomix justru softwarenya itu kadang-kadang yang ini yang utamanya itu itu masalah saya disini Pak Alpi softwarenya kalau beli alat enak kita beli alat gini-gini tapi waktu sudah ada data bingung kita mau kemana ini nah itu kan masalahnya selanjutnya ini menarik dari Ibu Virus Fakultas Kedokteran Universitas Jambi nih dari kampung alaman Pak Alpi adakah kriteria-kriteria penelitian herbal medicine yang tidak dapat yang tidak dapat atau mungkin tidak tepat menggunakan analisis metabolomix metabolomix artinya kan kita mau lihat secara keseluruhan secara keseluruhan daripada apa namanya tergantung daripada kita tujuannya apa penelitian tadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan ya berarti kita pergi ke metabolomix tapi kalau kita misalkan kita misalkan kita mau identifikasi komponen isolasi ngapain metabolomix sudah single komponen saja kalau kita cuma melihat satu variable ya sudah ngapain kita gunain metabolomix kalau dengan satu variable itu bisa kita jelaskan kalau saya nanti kan tidak bisa kita jelaskan dengan satu variable maka kita gunakan banyak variable ini saya kembali ke atas sebentar dari Ibu Lisma tadi belum sempat dibaca ini live-nya banyak tentang PCA pada PCA beberapa variable direduksi dan digambarkan dengan prinsipal komponen analisis pertanyaannya adalah variable yang bagaimana yang direduksi dan bagaimana dapat diwakilkan dengan PCA tersebut maksudnya variable-nya reduksi jadi waktu fitting waktu kita buat fitting itu kan banyak sekali prosesnya ya pertama kali kita mendapatkan satu variable latent variable yang pertama itu adalah yang menerangkan variasi yang paling besar yang biasanya prinsipal komponen pertama itu 50% dari variasi itu sudah bisa diterangkan nah setelah itu baru kita ada prinsipal komponen yang kedua atau latent variable yang kedua itu adalah ortogonal daripada prinsipal komponen yang pertama ortogonal dia tidak melihat berapa variasinya yang utama itu yang prinsipal komponen pertama itu harus menjelaskan variasi paling besar nah setelah itu baru kita langsung ortogonal dapat PC yang kedua nanti yang PC tiga ortogonal lagi dari yang PC satu dengan PC tadi nah jadi itu multidimensionnya susah kita bayangkan tapi itulah ortogonal ortogonal terhadap plane-plane yang baru itu itu maksudnya reduction of the variable jadi reduction variable tadi kita guna multivariate data analysis kalkulasinya itu banyak itu kalkulasinya kalau kita lihat itu nya aduh kita bukan orang statistik ya yang bisa lelaskat itu orang statistik tapi prinsipnya adalah mengurangi variable dari seribu variable cuma dua tiga dengan menggunakan prinsip multivariate data analysis artinya kita menghasilkan latent variable yang menerangkan variasi yang paling besar itu yang pertama yang pertama setelah itu baru ortogonal yang lain-lain baik saya rasa nih sudah dibacakan semua pertanyaannya ya sudah tidak ada yang terlewat kalaupun saya tidak dibacakan karena sudah disampaikan oleh Pak Alfi tadi ya Pak Ibu mohon maaf kalau ada yang tidak dibacakan berarti sudah disampaikan saat presentasi atau mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya mungkin bisa ditutup ya tidak ada lagi yang bertanya Pak Alfi terima kasih banyak atas waktunya kami sangat apresiasi ya Bapak sibuk sekali sebetulnya saya tahu tapi terima kasih banyak sudah membagi ilmunya disini dan satu mesej yang penting ya Pak Alfi bahwa metabolomik ini kan multidisiplin sebetulnya ya jadi memerlukan kolaborasi kemudian juga tidak perlu kita harus punya tools yang canggih atau tadi banyak yang tanya soal software itu kan lumayan mahal juga softwarenya Pak Alfi SCD Lab itu mahal sekali tapi kan tidak perlu kita itu harus punya semuanya kita bisa atasi dengan kolaborasi kolaborasi ya saya tidak punya kita tidak punya NMA di IPB ya tapi beberapa kali saya kolaborasi sama Pak Alfi gitu kan Alhamdulillah bisa publikasi beberapa kan dengan GCMS dengan SCMS sedang on the way ya Pak Alfi ya kolaborasi kita jadi semuanya terjawab dengan kolaborasi beberapa peserta mungkin ada yang beri melihat untuk berkolaborasi mudah-mudahan ini Pak Alfi tidak keberatannya Pak Alfi menambah jejaring baik sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung terima kasih kepada Pusat Studi Biopharmacatropika FPM-IPB yang telah mengkoordinir kegiatan ini dan juga kepada semua lupiah ini Pak Rudi ada ini ya sertifikat untuk peserta ada ya nanti ya ya nanti yang terdaftar akan dikirim melihat email Bu baik untuk membicarakan juga ada ya ada ada ya umur daftar juga ada nanti terima kasih mungkin kita tutup saja ya Pak Rudi ya silahkan Bu terima kasih Pak Alfi terima kasih semua terima kasih semua Bu Anifa Bu Anifa apa kabar ini udah prog nih ke Bu Anifa Bu Anifa hanya boleh di-share ya cuma memang masih masih belum bisa nyantol banget gitu masih belajar terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih